Game FPS adalah sebuah game shooter dengan sudut pandang orang pertama yang dimana kalian hanya dapat melihat senjata kalian doang. Dalam dunia game, genre FPS menjadi salah satu game yang paling populer, apalagi game FPS offline. Pasalnya FPS offline dapat membuat kalian baku tembak dengan AI tanpa adanya koneksi internet, artinya kalian gak perlu repot-repot nyari jaringan. Biasanya game FPS offline menyediakan mode seperti story mode atau deathmatch dengan para bot, tapi itu juga bahkan menantang dan bisa membiskan masa bosan kalian. Nah, buat kalian yang penasaran, mana tau ada game yang kalian minati atau yang kalian sukai di list ini. Untuk itu, kami merekomendasikan buat kalian, inilah 5 game FPS offline terbaik untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Tau Seti Sebuah game action FPS dari developer Badfly Interactive. Tau Seti menceritakan tentang pesawat luar angkasa yang mengalami kecelakaan dan jatuh di sebuah hutan rimba yang mematikan, yang dimana hutan tropis tersebut dipenuhi oleh makhluk mengerikan. Yang bakal jadi lawan kalian di game ini adalah makhluk-makhluk yang berada di hutan tersebut. Macam-macam bentuknya, dari yang berwujud dinosaurus hingga monster dengan tampang yang sangat buas. Kalian haruskan bertarung dengan semua itu untuk bertahan hidup. Nantinya dalam game ini, kalian juga bisa kostumisasi karakter kalian, mulai dari gender hingga lain sebagainya. Di sini kalian akan belajar untuk bertahan hidup di dunia yang paling gak ramah buat ditinggalin. Hadir dengan tema masa depan, game ini menyediakan visual grafis yang gak main-main cuy. Kalian bisa merasakan kualitas game AAA yang disajikan oleh game ini. Ya, pasalnya game ini dikembangkan menggunakan teknologi Android Engine. Selain itu, game ini punya gameplay yang pendek, karena ini hanyalah versi uji coba awal alias testing, dan bukan versi fullnya. Meskipun versi testingnya, game ini sudah cukup memukau dari segi grafis. Ya, walaupun berat buat HP kentang sih, game ini sangat cocok buat muji seberapa tangguh Android kalian. Karnex War Sebuah game FPS dari developer ZigZag. Awalnya game ini tersedia di Playstore, tapi sekarang udah gak ada cuy. Ya, mungkin sahabat pengembang, pengen ngembangin lagi game ini. Lagian kemarin suatu ada di Playstore, kabarnya tahap awalnya juga. Tapi kalian bisa coba download di Google, dan gue udah kasih linknya di deskripsi. Jadi Karnex War ini, sebuah game FPS yang dapat kalian mainkan secara offline dan juga online. Jika offline, kalian bakal melawan para bot. Kalian bisa mengatur settingan room kalian sendiri, seperti berapa banyak bot yang bakal bermain dengan kalian. Selain itu, game ini memiliki banyak mode yang dapat kalian mainkan. Grafis dalam game ini bisa kalian lihat sendiri, begitu wow banget cuy. Bahkan gameplaynya bisa dibilang mirip Warzone. Selain itu, bot dalam game ini juga jago-jago loh. Jadi gameplaynya juga bakal makin menantang. Map dalam game ini juga beragam, bahkan ada juga map yang luas. Selain itu, di map tersebut juga ada mobil gitu yang dapat kalian gunakan. Shoutout Training Sebuah game FPS dari developer Cina yang dimana katanya, game ini diciptakan hanya oleh satu orang doa. Pasalnya ia membuat game ini setelah bekerja. Yang buat game ini lebih keren sih grafisnya. Kalian bisa lihat sendiri, grafisnya itu keren bener cuy. Buat gameplaynya sih simple, gak sulit. Yang dimana kalian bisa milih map, senjata, dan juga berapa bot yang bakal bermain dengan kalian. Nantinya kalian harus membunuh musuh sebanyak-banyaknya. Dan jika kalian mati, ntar bakal bisa respawn lagi. Bahkan kalian bisa mengganti senjata ketika mati. Mungkin kalian bakal merasakan beberapa kekurangan dari game ini. Seperti gerakan yang kaku, dan mungkin saja bot yang kurang menantang gitu. Ya wajar sih, dikarenakan game ini tersedia hanya versi demo, dan mungkin gak ada versi globalnya. Mengingat yang mengembangkan game ini, bukannya perusahaan, tapi cuma seseorang. Projek Hazard Sebuah game FPS yang dimana kalian berperan sebagai seorang militer dengan tugas untuk menyelamatkan banyak orang di sebuah kota yang diselimuti dengan banyaknya zombie. Dalam game ini kalian bakal menjumpai grafis yang begitu halus dan indah untuk sebuah game offline. Kalian bakal melawan sekiranya 30 macam musuh yang unik dengan 20 level yang ditawarkan. Yang dimana semakin tinggi level, semakin banyak dan brutal musuh yang akan kalian hadapi. Kalian bakal membunuh semua para zombie yang berkelaran di kota ini. Dan ketika habis membunuh zombie di sebuah area, kalian bakal diminta untuk mencari jalan keluar dari area tersebut. Bisa dibilang game ini cukup simple, yang dimana cuma nembak-nembak sana-sini terus nyari jalan keluar. Gitu doang sih, tapi ammo dalam game ini juga ada batasnya. Velocity Razen Sebuah game FPS yang juga menyediakan elemen parkour di dalam gamenya, yang dimana kalian bisa berlari, lompat, dan melakukan gerakan parkour lainnya. Game ini bertemakan dunia post-apkaliptik, yang dimana kalian berada di sebuah kota yang dipenuhi oleh zombie. Musuh kalian tidak lain, yaitu zombie, dan juga ada tentara lawan. Dengan membunuh musuh, nantinya bakal ada uang yang harus kalian ambil untuk membeli senjata baru. Selain itu, game ini memiliki siklus siang dan malam untuk membuat pengalaman bermain menjadi lebih menantang. Game ini memiliki grafik ringan bergaya polygon untuk membuat stage ringan dan juga bersahabat buat hape kentang. Game of theibo sub indo by broth3rmax